Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, puji syukur kehadrat Allah SWT yang telah melibatkan begitu banyak rahmat serta karunia sehingga hari ini kita dapat kembali berjumpa Bagaimana kabarnya pemirsa dan juga keluarga di rumah? Semoga senantiasa dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat dan juga berbahagia Senang sekali hari ini saya Sekar Pangesti akan menemani Anda dalam program Anugrah Ya pemirsa di program Anugrah Hari ini kita akan mempersembahkan kisah-kisah inspiratif dari mereka yang berjuang begitu luar biasa untuk mengambah citanya Dan di episode kali ini kita akan berbincang dengan salah satu narasumber Beliau seorang pemuda bersama bernama Rizky Mahendra Abdul Rahman yang baru saja menyelesaikan kuliahnya di jurusan teknik informatika Universitas Duta Bangsa Surakarta Dan Rizky adalah seorang anak istimewa Seorang autisme yang sejak kecil telah menjalani berbagai terapi Namun tidak pernah menyerah tentunya untuk terus maju untuk menggapai cita-citanya Beliau juga ditemani oleh ibu nanya begitu luar biasa memberikan cinta dan juga dukungan Beliau adalah ibu Harsi yang senantiasa mendampingi mas Rizky ya Dan mari kita sambut narasumber hari ini beliau mas Rizky dan juga ibu Harsi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya ibu Harsi dan juga mas Rizky sore hari ini? Alhamdulillah baik aja Alhamdulillah baik sehat Sebelumnya terima kasih banyak kami ucapkan sudah hadir Untuk penyelamatan pemirsa hari ini dan juga pastinya memberikan kisah inspiratifnya ya Ibu Harsi dan juga mas Rizky Namun sebelum itu kita akan mengajak pemirsa nantinya untuk dapat berbincang Atau mungkin mempunyai pertanyaan ya untuk mas Rizky dan juga ibu Harsi Di line telepon di 0271 679 3000 Kemudian untuk whatsapp dan juga sms bisa di 0811 255 3000 Ya pemirsa yang sudah saya sampaikan tadi bahwa mas Rizky ini sudah menyelesaikan kuliahnya ya Sarjana di jurusan teknik informatika Universitas Duta Bangsa Surakata Kami ucapkan barokallah fil ilmi Mas Rizky selamat ya sudah menyelesaikan S1 nya Dengan pastinya perjuangannya luar biasa ibu Ini adalah seorang anak yang istimewa gitu ya Dan bisa Alhamdulillah Katanya ini lulusnya tepat waktu ibu ya 4 tahun 4 tahun 4 tahun Ini berarti masuk di tahun berapa mas Rizky saat itu Pas pandemi Pas pandemi Tahun berapa tepatnya 2020 2020 kemudian pas ya ini lulus di tahun 2024 Iya mas Rizky Baik Ibu Harsi Ini bisa diceritakan terlebih dahulu sebenarnya Kondisi dari mas Rizky itu seperti apa Kondisi dari kecil Mungkin sampai usia 2 tahun Mungkin dari mas Rizky itu Itu normal perkembangannya Satu yang belum bisa itu berbicara Dari situ Ada Apa Kelihatan lagi itu hiperaktif 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 Jadi Hampir rumah itu Pintunya selalu Terkunci Saking agak Karena kalau nanti dibuka Bisa kemana-mana gitu ya Main dicariin gak ketemu Pernah ada cerita mungkin main Dicariin Susah banget ketemunya Oh pernah hilang Iya Usia berapa itu bunda Usia 3 tahun Oh 3 tahun Iya Keluar dari rumah kita gak tahu Langsung Kita cari karena Kami tinggal di Sanggau Di Kalimantan Barat Oh di Sanggau Yang keadaan alamnya Mungkin berbeda dengan disini Di bawah Ada sungai Sekayam Sungai Kapuas Di atas hutan Akhirnya kami bagi Mencari Bapaknya yang ke atas Saya nyari yang ke bawah Ke sungai Oke Gak ketemu Kita pulang Sudah lemes Sudah Bingung Akhirnya tahu-tahu Anaknya ngedol Itu senyum-senyum Keluar dari Itu Dari penampungan air Penampungan air Di sana kan penampungan air itu besar Pak-pak Kamar mani itu besar Untuk penampungan air Oh gitu Itu pengalamannya Yang kedua Yang kedua Waktu kita Mau Mudik ke Jawa Ya Karena pesawatnya Dilek Anaknya tantrum Di bandara Seharian Guling-guling Oh guling-guling Guling-guling Di lantai Dah di bawah-bawah Kursi penumpang itu Sampai Ya kita dibilang Kewalaan-kewalaan Tapi ya Sudah Apa ya Menghilangkan rasa malu lah Gitu Pengalaman Luar biasa juga ya Bu Butuh kesabaran juga Tapi akhirnya bisa dilewatin Alhamdulillah Karena Ketika melihat Ibu Harsi Ketika melihat kondisi Mas Rizky Saat itu Ibu merasa berbeda Dari anak yang lain Kau terlalu aktif Kemudian Ada Keterlambatan dalam Perkembangannya Mungkin bicara Dan sebagainya Apa yang Ibu lakukan Kami karena waktu itu Masih di Kalimantan Belum bisa melangkah Dalam arti Kita hanya ke dokter Anak aja Ya diperiksa Minta sarannya Kalau untuk terapi Karena kondisi kami Di sana Di kota kabupaten Di sana itu Kalau mau Terapi apa Kan ke rumah sakit Ya provinsi Akhirnya Kami terima dululah Sabar Sampai kami Ya Dengan Bapaknya Istilahnya Rembukan Gimana enaknya Akhirnya kita bisa cuti Ke Jawa Waktu itu Lebaran Terus Anaknya Saya masukkan Di terapi Di Gunung Kidul Di sebuah Pondok pesantren Di sana itu Ada pijat Ada sinar Ada Ya makanannya Diatur Kita sempat di sana Opnam itu Seminggu Setelah itu Kami pulang Karena harus Saya Bapaknya Sama kakaknya Harus balik Ke Sanggau Kakaknya harus Testeng Bapaknya Kebetulan Menderima SK Pindah Ke Sangata Ke Kalti Makanya kami Rizky Tinggal di sini Terapi sendiri Selama Sepuluh hari Kami tinggal Didampingnya oleh siapa Ibu? Didampingnya oleh Pak D Sama Mbahnya Kebetulan Alhamdulillah Mbah-Mbahnya Waktu itu Masih sukeng Alhamdulillah Jadi Didampingi keluarga Terus Kami di sana Sepuluh hari Yang ngurus kakaknya Testing apa Ngurus kepindahan Terus Selesai Tanggal 26 Desember Kami balik ke sini Lanjut Untuk Rizky Terapi Yang lain Terus Abis itu Ya mencari lagi Ada Ada Bulik saya Yang dari Dinas Kesehatan Terus Ayu Tak ewangi Akhirnya Dikasih itu Dokter anak Pak Dokter anak Dibawa ke rumah sakit Muwarti Di situ Akhirnya Satu tim dokter Mendiagnose Rizky Autis Kami Terus disarankan Diberi rujuan Ke Ortopedi Terapi Terapi di ortopedi Di sana Dari Desember Sampai Februari Juga Akhirnya Kami double Diberi Terapi Pokoknya Biar hasilnya maksimal Ya Tapi kelihatannya Kurang efektif Karena lama Apa ya Nganrinya Kalau di ortopedi Kan kita Waktu paling Setengah jam Anaknya Hanya nangis Aja Akhirnya Ada Bersirik saya Lagi itu Tak boleh ke sekolahan Khusus Untuk anak Yang Autis Akhirnya Akhirnya Dapat Di Di Yayasan Anak Autis Torison YBAA Torison Polakarto Oke Yang kebetulan Yang kagungan Bapak Dokter Baman juga Alhamdulillah Di sana Di observasi Akhirnya Ngantri juga Baru bulan April Maret Observasi April dapat Jadwal Untuk terapi Akhirnya Saya ambil Yang paket Satu Yang setiap hari Terapinya Itu 4 jam Itu setiap hari Setiap hari Masih ingat Mas Rizky Gimana saat terapi Dulu Apa yang paling Diingat ini Di pijat Oh di pijat Terus Mungkin Kalau yang sudah Ingat Mungkin yang Mulai dia Tahu ya Mungkin 2005 Ya Yang 2005 Mungkin dia Sudah paham Sudah paham Yang awal Itu belum paham Karena Terapi Di tahun pertama Itu hanya Belajar duduk Sama belajar Melihat Oke Sempat mengeluh Tidak Ibu ya Manggilnya Mama Mama saya capek Kenapa saya harus Terapi terus Gitu Kalau anaknya Tidak semangat Semangat Oh semangat Teria terus Tidak jarang Kelihatan sedih Alhamdulillah Terus Mulai tahun Kedua 2006 Anaknya sudah mulai Sudah mulai paham Sudah mulai keluar Kata-kata Di usia berapa Ibu itu Sudah mulai Usia 6 tahun Di usia 6 tahun Itu cuma kata Misalnya Papa Mama Cuma tapi Sepotong Sepotong Itu sudah Progres yang baik Ya Ibu Dari hasil Ihtiar terapinya Tadi Ya Ibu Ini adalah hal Yang begitu Luar biasa Penuh pengorbanan Karena memiliki Anak istimewa Dan Ibu harus Juga menampingi Bapak ya Tugas pindah-pindah Provinsi ini Tadi dari Kalimantan Barat Pindah ke Kalimantan Timur Gitu ya Sedangkan Mas Rizky juga Harus diterapi Di rumah sakit terbaik Pegainya gitu ya Tadi di usia Berapa Ibu ya Tiga Sempat Ditinggal Yang rutin Di Solo Gitu ya Dengan Pak D Jadi kami di Sukoharjo Sama anak Bapaknya sendiri Di Akhirnya begitu Ya Baik Ibu Harsi Ini dalam proses terapi Yang dijalani Mas Rizky Tentu banyak hal Yang harus dikorbankan Gimana sih Ibu Membagi waktu Antara keluarga Mungkin ada Pekerjaan Atau Apapun Untuk menampingi Mas Rizky Kalau pengorban Pekerjaan Saya kebetulan Ibu rumah tangga Itu juga pekerjaan Ibu Saya kerjakan Di malam hari Jadi kalau Anaknya sudah tidur Saya mengerjakan Yang Yang Kepekerjaan Ibu-ibu Itulah Ya nyapu Ya ngepel Ya nyuci Itu Saya kerjakan Di posisi Dia tidur Oke Karena kalau Enggak Belum bisa Anaknya belum bisa Saksambi Karena kami dulu Hanya tinggal bertiga Dulu Saya Rizky Sama Kakaknya Terus Kalau Pengorbanan Ya harus Berjauhan Dengan bapaknya Terus Kalau dengan kakaknya Saya juga harus LBM Kakaknya kan Dia kan Diet Jadi kalau Pas Rizky Posisi Di tempat terapi Kakaknya pulang sekolah Kesempatan saya Untuk Kakak Apa istilahnya Bikin seneng kakaknya Minta es krim Minta susu Minta mie Itu untuk kakaknya Karena kalau Ada kakaknya pun Kalau ada Rizky Kakaknya juga Enggak mau Kasian Adik Jadi kalau dia Pengen Itu Sebelum Paham Kan juga Kakaknya Waktu kelas 1 SD Saya taruh Di tempat yang baik Yang susu Makanan yang Rizky Tidak boleh Nanti Mas kalau makan Tempat yang baik Ya Sake itu Baik Ibu Mas Rizky ini Anak keberapa Dari berapa Besodara Anak kedua Anak kedua Mas Rizky Boleh disebutin nih Kakaknya Namanya siapa Dian Yusuf Dian Yusuf Dian Yusuf Dian Yusuf Abdurrahman Dian Yusuf Abdurrahman Rahadiyah Rahadiyah Yusuf Abdurrahman Adiknya Raditya Abimanyu Raditya Abimanyu Deket ya Mas Rizky Sama kakak Sama adik Di rumah Deket gak Ya deket Deket Kalau kuliah ini Biasanya Diantar siapa Mas Rizky Suingnya diantar Suingnya Diantar Siapa yang mengantar Mama Ibu Gitu ya ibu ya Diantar ibu Tiap hari Antar jemput Tunggu Ditunggu Gimana Kampusnya Yang deket Mana ada Kampusnya Dekat Kampusnya Di depan Lothemat Lothemat Yang deket Rumah Ada Ada Yang di rektorat Dekat rumah Ada Kampus yang baru Oh kampus yang baru Pernah kesana Pernah kesana Dekat NDAB Ibu Ibu adalah seorang Ibu rumah tangga Yang memang Memiliki Waktu lebih Itu di rumah Dari pagi Sampai Ya pokoknya 24 jam Tapi ini Ibu harus Menunggu Putra tercintanya Untuk kuliah Ini kuliah Ditunggu Cinta kasih Begitu Luar biasa Dari Ibu Harsi Kepada Mas Rizky Pernah ada rasa jenuh Atau bosan Atau justru itu Adalah semangat Tersendiri Untuk Ibu Itu semangat Semangat tersendiri Bagi saya Gimana ya Tetap berusaha Kondisi apapun Anak saya Saya akan berusaha Untuk Hase yang terbaik Biar dia Nanti bisa Mandiri Bagaimana Ibu melihat Saat itu Kuliah Menunggu Mas Rizky Kuliah Terus Apa Sosialnya Mas Rizky Dengan teman-temannya Bagaimana Alhamdulillah Untuk sosial Dengan teman-teman Bisa Cukup Cukup Gimana Soalnya Google Form Soalnya Temannya bisa menerima Oh temannya bisa menerima Kalau di Jurusan teknik informatika Universitas Duta Bangsa Apakah Hanya Mas Rizky Satu-satunya Yang istimewa Atau adalah Anak lainnya juga Ibu Hanya Rizky Hanya Rizky Satu angkatan Satu angkatan Oke Baik Nanti kita akan lanjutkan Pembincangan kita Lebih dalam ya Ibu Di segmen kedua Kita beriksa jenak Kita istirahat dulu Baik Pemirsa Dimanapun Anda berada Jangan kemana-mana Tetap bersama kami Dalam program Anugerah Setelah yang satu ini Baik Pemirsa Terima kasih banyak Masih bersama kami Dalam program Anugerah Kita Juga masih Bersama Dengan narasumber Hebat Dengan tema Melalui cinta Wujudkan cita Bersama Mas Rizky Mahendra Abdul Rahman Dan juga ibunya Ibu Harsi Namun sebelum itu Kami membuka Kesempatan Bagi Anda Yang ingin bertanya langsung Atau melalui Pesan WhatsApp Dan juga SMS Untuk bertanya langsung Melalui line telepon Di 0271 679 3000 Kemudian untuk WhatsApp dan SMS Di 0811 255 3000 Ya kita lanjutkan Pemirsaan kita Dengan narasumber Hebat-hebat Hari ini Ada Mas Rizky Dan juga Ibu Harsi Terima kasih Ibu Masih bersama kami ya Dalam program Anugerah Hari ini Iya Ibu Banyak orang tua Hebat di luar sana Tapi ada juga nih Orang tua yang mungkin Merasa kewalahan Dalam menampingi Anak-anak istimewa ini Kemudian Ibu Apa sih yang membuat Ibu terus bersemangat Untuk Menghadapi Semua tantangan ini Kami Saya hanya ingin Apa ya Tujuan Awal saya Rizky terapi Itu Biar dia Tahu Kami orang tuanya Karena dia Sampai umur 4 tahun Itu Tidak Mengenal Katakanlah Oh ini Ibu saya Ini Bapak saya Itu enggak Belum mengenal Belum mengenal Melihat pun dia Enggak mau Melihat tidak mau Ya karena Makanya dari Terapi itu awal Memang belajar melihat Dari melihat Dia tahu Dia bisa komunikasi Bisa Apa ya Bisa langsung Bisa keluar kata-kata Bisa diajarin yang lain Bisa diajarin Soban santun Bisa belajar menulis Karena Anak Apa ya Audis itu Dia ada kelemahan Di motorik Jadi tidak bisa Memegang Memegang apapun Dia pasti Tidak sampai Satu menit Sudah dilepas Kekuatan tangannya Memang-memah Ibu ya Jadi kakaknya Saya ingin sekali Dia nanti bisa Mandiri Dengan Terapi itu Dia bisa Mandiri Insya Allah Tujuan utama Tadinya Itu ya Bisa Dia bisa Mengenal kami Setelah itu Dengan melihat Perkembangannya Alhamdulillah Semoga dia bisa Sekolah Seperti anak-anak Yang lain Akhirnya Akhir dari itu Kita Percari sekolah pun Ternyata juga Tidak mudah Terus Harus Gerir Tanya-tanya Akhirnya Alhamdulillah Gimana Punya Sama tanya Terus Rangka Sumatera Oh ya Dokter juga Oh ya Akhirnya Dapet sekolah Itu pun Nekat saya Nekatnya Nekatnya Pokoknya Tujuan saya Hanya untuk Bersosialisasi Biar riski Itu Punya teman Akhirnya Kalau Tidak berhasil Tidak apa-apa Yang penting Dia Bisa Bersosialisasi Dengan Teman-teman Sebahiannya Tapi Alhamdulillah Dengan perkembangannya Dia bisa Mengikuti Bisa Lulus TK Dari Pertengahan TK Saya sudah Mencari Untuk SD Mana Yang Bisa menerima Anak saya Akhirnya Dapet SD Yang dekat rumah SD Inklusi Biasa 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 Inklusi ada Tapi jauh Dimana Di bulan Di bulan Ya Terus akhirnya SD biasa Saya pun juga Bilang ke Kepala sekolah Dan guru-gurunya Kalau Anak saya Memang berbeda Istilah Saya juga titip Untuk Sosialis saja Kalau Anak saya Mampu Saya lanjut Kalau Enggak Saya juga Menurut Enggak Bapak Tapi Alhamdulillah Bisa Mengikuti Dan Itu pun Kadang ada Kejadian Kejadian Yang Gimana Yang Apa Busa Fasilitas Sekolahan Busa Itu Keistenggan Anak kecil Saking aktifnya Maksudnya Bukan itu Tapi Kebetulan Kesenggol dikit Jadi Rusa Fasilitas Sekolah Tapi Insyaallah Bukan yang berarti Maksudnya Bukan Akhirnya kegigit Begitu Kelas Lima pun Saya Sudah Langsung Cari-cari SMP Di Sukaharca Ternyata Belum ada Yang Inklusif Akhirnya Saya Lari Ke Solo Dapat SMP Tumunegoro Kebetulan Saat itu Inklusif Inklusif Gimana Matematika Matematika Matematikanya Jago Alhamdulillah Ada Di Matematika Agak Bagus ya Agak Bisa Berarti untuk SMP-nya juga Bukan inklusif 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 Kalau jarak Dari rumah Ke SMP-nya Ini jauh ya Berarti Sama kesinilah 30 menit 30 menit Terima kasih Alhamdulillah Alhamdulillah ya Bu Berarti ini tadi Yang Ibu sampaikan Ini menjadi alasan Kenapa Ibu semangat Untuk terus Menampingi Rizki Menghadapi Seluruh tantangan ini Tapi saya rasa Ini bukan tantangan Sipak Ibu Ini memang Sebuah Apa ya Anugerah Pengalaman yang Begitu luar biasa Dan berarti Bagi Ibu Tadi Ibu sampaikan Supaya ini Mas Rizki Bisa mengenal Orang tuanya ya Kemudian juga Rizki bisa memiliki Perkembangan yang baik Dan bisa bersosialisasi Dengan teman-teman Supayanya Untuk Bisa sosialisasi Ini Dengan baik ya Bu ya Dengan Sudah mapan Sudah cukup Sudah cukup Baik itu Mulai di usia berapa Atau di kelas berapa Saat itu Mulai Kelas 1 Kelas 1 SD Saya jadi Untuk Teman-temannya Saya undang ke rumah Ini usaha dari mama Biar bisa dekat dengan Rizki Saya undang ke rumah Saya terangkan Rizki itu memang Begini Jadi misalnya Tolong diajak bermain Kalau pas di sekolah Misalnya Rizki katakanlah Memang Apa Gak bisa bermain Kalau gak Diajak dulu Dia melihat Tolong Diajak Tolong Mengerti Juga Untuk Dijaga Ada teman-teman Yang bisa dekat Alhamdulillah Jadi Kalau pas saya Gak bisa nunggu Itu Saat nitip Teman-temannya Akhirnya Setelah Ibu undang Teman-temannya Waktu itu SD Akhirnya punya teman Dekat juga ya Bu Teman-temannya juga Bisa menerima Gitu Oke Baik Rizki Ini kan Disebut sebagai Anak yang penuh semangat Ya tadi Aktif Begitu luar biasa Katanya juga Matematikanya Bagus Gimana Yang mengelasnya Kuang bisa Ngikuti Oh Kurang bisa Ngikuti Ketampilan 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 Kuang bisa Oh Tidak maaf 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 Hebat luar biasa Kemudian Ibu kan Sangat sayang Pasti Rizki Tau Ibu Gimana Dukungannya Ibu Usahanya Ibu Dalam Apa ya Mengusahakan Terapi Buat Rizki Bahkan Sampai Pisah Dari Bapak Ini Bagi Rizki Apa sih Arti dukungan Dari Orang Ibu Dan juga Keluarga Artinya Keluarganya Semoga Bisa Dengan Masuk Gimana Keluarga Bisa Bisa Menerima Bisa Menerima Sudah Bisa Menerima Bahkan Bangga Sama Rizki Sangat Bangga Bangga Jadi Rizki Mahendra Abdul Rahman Eskom Sarjana Komputer Ini Kenapa Akhirnya Milih Jurusan Teknik Informatika Karena Matematikanya Jago Ditanya Kenapa Rizki Jago 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 Tidengar dulu Pertanyaan Iya Kenapa Rizki Pilih Jurusan Teknik Informatika Karena Jago Matematika Memang Iya Bun Alhamdulillah Alhamdulillah Tadi juga Sempat Disampaikan Ini Apakah Ada Diskusi Sama Mama Akhirnya Rizki Memilih Jurusan Teknik Informatika Begitu Atau Mama Sebelumnya Sudah mengarahkan Kayaknya Kamu Jurusan A B Seperti SMP Kiki Pas Ambil Kuliah Jurusan B Itu Sendiri Milih Sendiri Apa Tapi Dari Mama Pernah Nyaranin Gak Rizki Pilih Jurusan Yang Bukan Teknik Informatika Enggak Berarti Mama Baik Banget Terserah Rizki Maunya Jurusan Apa Jurusan Apa Iya Senang Ya Di Teknik Informatika Belajar Apa Aja Boleh Dibagikan Ke Pemirsa Belajar Apa Matematika Matematika Belajar Apa Saja Kalkulus Kalkulus Audio Metode Numerik Metode Numerik 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 Terus Apa Lagi Komputer Komputer Pemrograman Pemrograman Fisikanya Fisikanya Juga Ada Lerbiasa Tapi Hebat Bisa Empat Tahun Menyelesaikan Kuliah Bisa Diceritakan Saat Sidang Waktu Itu Gimana Sidang Skripsinya Deg-degan Apa Biasa 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 Wah Biasa 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 Gak Ada Deg-degan Saya dulu Deg-degan Loh Rizki Waktu Sidang Kamu Gak Gak Waktu Sidang Skripsi Gak 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 Berarti Persiapannya Sudah Luar Biasa Dosen Pengujinya Ada Berapa Kalau Di total Ada Tiga Ada Tiga Oke Berjalan Dengan Lancar Dengan Lancar Dengan Revisi Dengan Revisi Memang Semuanya Revisi Kebanyakan Gitu Oke Siap Kemudian Yudisium Yudisium Di Hotel Oh Di hotel Hotel Alhamdulillah Sama Tem Bareng Sama Teman Satu Kelasnya Berapa Orang Kalau Yang 23 23 Bisa Bareng Bareng Selesainya Bareng Gitu Oke Terus Wisudanya Kapan Sabtu Tanggal 19 Oktober Masih Ingat 11 Oktober Dengan Predikat Kumlaut Kumlaut IPK nya Berapa 3,72 3,72 Masya Allah Ini tipsnya Apa Mas Rizky Bisa Lulus kuliah Tepat waktu Yang Yang Untuk Pemilihan Jurusan Sebaiknya Siswa Yang Milih Sendiri Oke Sesuai Minat Bakatnya Oke Berarti Ini tipsnya Dari Mas Rizky Memilih Jurusan Sesuai Minat Bakatnya Sesuai Minatnya Gitu Jadi Gak Ada Keterpaksaan Oke Bagi Waktu Bisa Bagi Waktu Bisa Mengikuti Dengan Baik Ya Karena Senang Terus Ada tipsnya Lagi Selama Pengerjaan Skripsi Kok Bisa Cepat Tipsnya Apa Ke Pembimbing Oke Berarti Rajin Ke Kampus Kalau Online Kadang Gak Bisa Dihubung Gitu Ya Saking Sibuk Ya Jadi Dosen Memang Harus Didatangi Secara Langsung Oke Baik Apa Yang Disampaikan Hadir 100% Hadir 100% Betul Mama Tugas 100% Alhamdulillah Apa Yang Dikatakan Mama Saat Itu Mengetahui Bahwa Hasil Judisium Ya Rizky Kumlot Dengan IPK 3,72 Mama Sama Papa Waktu Bilang Apa Memang Gak Kan Mantua Oke Gimana Mama Tanggapannya Melihat Rizky Kumlot Dengan IPK 3,72 Alhamdulillah Tidak Menyangka Dengan Kondisinya Yang Begini Bisa Kumlot Saya pun Gak Tau Dia Cuma Cerita Nanti Dipakai Selempang Oke Gak Gak Disuruh Bawa pulang Takut Ketinggalan Tahun Saya Juga Gak Nih Kalau Itu Kumlot Ada Bawa Selempang Nggak Ada Coba Coba Oke Coba Dibentengin Ini dia Masya Allah Boleh dipakai Rizky Pakai Lagi Ini ya Kumlot Pemirsa Mas Rizky Rizky Mahendra Abdurrahman Eskom Mas Iswa Dengan Anugerah Istimewa Yang Diberikan Allah Bisa Meraih Gelar Sarjana Mas Rizky Bisa Pastinya Pemirsa Bisa Saya Doakan Bagi Pemirsa Yang Saat Ini Sedang Berjuang Begitu Ya Memah Untuk Mengerjakan Skripsi Meraih Gelar Sarjananya Maupun Gelar-gelar Lainnya Semoga Dimudahkan Oleh Allah Karena Tujuan mereka Pastinya Salah Satunya Selain Ingin Menuntaskan Juga Ingin Membahagiakan Orang Tuanya Gitu Baik Mama Setelah ini nih Setelah lulus Menjadi seorang Sarjana Komputer Dari Teknik Informatika Universitas Duta Bangsa Sudah Sudah Ada diskusi Belum Dari Rizky Dan juga Mama Selanjutnya Rencana Kedepannya Mau Gimana Kerja Mama Kerja Bismillah Semoga Desain Desain Grafis Desain Grafis Desain Grafis Bisa Banget Insya Allah Oke Gimana Mama Ada Diskusi Belum Belum Apa Mungkin Malah Lanjut S2 Belum Oke Bekerja Dulu Mengaplikasikan Ilmu Yang Sudah Bismillah Semoga Ada Intansi Perusahaan Yang Bisa Membuka Lawangan Untuk Anak-anak S2 Perusahaan Ini insya Allah Para calon perusahaan Yang melihat Ini ada Mas Rizky Yang Potensial Sekali Untuk bisa Direkrut Ini Menjadi Seorang Desain Grafis Ya Mas Rizky Oke Baik Baik Terima kasih Banyak Ini Inspirasi Yang Begitu Luar Biasa Dari Seorang Mas Rizky Dengan Dukungan Penuh Cinta Kasih Dari Sang Mama Ma Kan Kita Kita Juga Cuma Ngejar Duniawi Aja Mungkin Dari Segi Badahnya Ahlaknya Ini Mama Tanamkan Dari Sholatnya Atau Baca Qurannya Atau Bagaimana Silahkan Alhamdulillah Untuk Sholat Setiap Dengar Azan Langsung Masjid Kebetulan Sebelahan Dengan Masjid Untuk Al-Quran Dia Sudah Ya Kalau Menurut Kami Dia Sudah Bisa Walaupun Patah-patah Tapi Masih Pake Latin Masih Pake Menulis Al-Quran Juga Bisa Bisa Tapi Kalau Gak Pake Arab Belum Enggak Bapa Pelan Pelan Belajar Latin Masih 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 Pake Arab Latin Masih Yang Arab Gak Bisa Tapi Untuk Hafalan Masih Agar Masih 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 Tapi Saya Masih Seperti Ini Anaknya Rendah Hati Sekali Baik Tadi Gimana Bun Untuk Salatnya Selalu Masjid Asen Langsung Masjid Di rumah Kan Dekat Masjid Itu Ibu Biasakan Dari Kecil Ya Buk Dari Kecil Walaupun Waktu Kecil Kan Juga Karena Hiper Aktif Pada Di Jama Yang Lain Anak Enak Akal Gitu Tapi Tidak Bapak Tekad Gitu Pokoknya Anaknya Berangkat Ke Masjid Seharusnya Memang Kalau ada Anak Kecil Yang Apa ya Suka Ke Masjid Walaupun Memang Masih Terlalu Aktif Belum Tertib Bisa Dirangkul Oleh Orang Yang Sudah Dewasa Mungkin Ditegurnya Dengan Cara Lembut Karena Kalau Anak Sudah Takut Nanti Dimarahin Sama Orang Yang Di Masjid Nanti Jadi Trauma Lebih Dirangkul Dengan Cara Yang Bijaksana Dengan Cara Yang Lembut Insya Allah Anak Kalau Dimengertikan Dengan Baik Ini Akan Paham Juga Baik Bunda Harsi Dan Mas Rizki Terima Kasih Berhasinya Hari Untuk Saya Bunda Dan Para Pemirsa TV Nantinya Bisa Semangat Meraih Citanya Seperti Mas Rizki Bunda Saya Sampaikan Selamat Barakallah Sekali Lagi Semoga Bunda Terus Memberikan Dukungannya Untuk Mas Rizki Dan Kaka Adiknya Nanti Bisa Meraih Apa Yang Dicitakan Baik Ibu Sehat Selalu Selamat Melanjutkan Aktivitasnya Kembali Dan Juga Mas Rizki Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Pemirsa Terima kasih Banyak Telah Menyaksikan Kami Dalam Program Anugrah Jangan lupa Untuk Selalu Saksikan Program Anugrah Setiap Hari Jumat Pukul 15 Waktu Indonesia Barat Hanya Di Channel Terpilih MTA TV Saya Sekar Pangestim Mewakili Seluruh Rekan Yang Bertugas Hari Ini Mengucapkan Terima Kasih Dan Pamit Undur Diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa Terima